Hai ini baca namanya nih termometer kok termometer ah lupa namanya saya ini apa ini ini nyala ini sebetulnya Oke kawan belumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kalian sehat-sehat saja dan dimurahkan kejakinya kali ini saya akan membuat konten tidak sedang memperbaiki kerusakan elektronik namun kali ini saya akan membuat video membahas seputar komponen atau ponderdil elektronik apa itu fungsinya dan apa itu kegunaannya Nah bisa kalian lihat sendiri di sini saya sedang memegang sebuah mecikom Hai nah pada video pembahasan video kali ini saya akan membahas komponen atau ponderdil yang ada di dalam mecikom ini apa itu fungsinya ponderdilnya apa aja fungsinya apa aja dan penyebab perusakannya itu ada dimana saya akan membahasnya jadi ikuti terus videonya sampai akhir agar tidak salah paham oke dan sampai jumpa di video selanjutnya Nah, jadi untuk video kali ini Saya akan membahas Onderdale Atau komponen apa saja Yang ada di dalam Magikom ini Atau penanak nasi ini Apa saja Onderdale atau komponen yang ada di dalam Magikom ini Sebenarnya Merk Magikom Itu sama saja Dari berbagai merk Magikom Atau merk penanak nasi Itu Onderdale nya sama saja Bentuknya juga sama Atau mungkin bentuknya ada yang beda Namun cuma sebagian Tapi yang jelas Dari Onderdale nya Dari elemen-elemen penanaknya itu Dari berbagai merk Magikom Itu adalah sama saja Apa itu fungsinya semua Dari Onderdale yang ada di Magikom ini Fungsinya apa saja Fungsinya apa saja Kegunaannya untuk apa Dan Letak kerusakannya Jika itu ada kerusakan Nanti saya akan bahas Dimana letak kerusakannya Agar kalian tahu Dan mungkin Kalau kalian Mempunyai dasar elektronik Mungkin kalian bisa Memperbaiki sendiri Karena kalian sudah tahu Jadi Kalian bisa menghemat biaya Untuk perbaikan Magikom itu sendiri Oke Kali ini Saya akan membahasnya Satu persatu Apa yang ada di dalam Magikom Atau penanak nasi ini Untuk yang pertama kali Terdapat elemen pemanas Atau elemen penanak nasinya Yang bentuknya bundar ini Ini adalah elemen untuk Memasak nasi Yang membutuhkan daya Sekitar 300 Watt Daya listrik PLN Daya nya sangat besar sekali ini Membutuhkan daya Yang sangat besar sekali Sekitar 300 Watt Listrik PLN Jika ini mati Atau jika ini putus Elemen ini putus Nasi tidak akan matang Dan untuk yang Elemen atau Onderdil Yang ada di tengah ini Ini fungsinya Adalah Mengatur Suhu panas Jika Onderdil ini Terkena panas Melebihi maksimum Per atau magnet Yang ada di dalam sini Akan melepas Terkatanya Dengan sendirinya Karena Sudah Terkena Sudah Mencapai panas Yang maksimum Itu tandanya Jika Per ini sudah melepas Dengan sendirinya Berarti Nasi sudah matang Atau istilahnya Sudah tidak ada Air Yang ada di dalam Panci Mejikom Itu tandanya Nasi sudah matang Lalu Per ini Magnet yang ada di dalam Ini Akan melepas Dengan sendirinya Jadi Kalau Ada kerusakan Mejikom Nasi menjadi Gosong Atau Nasi menjadi Berubah menjadi Hitam Gosong Rawuk Atau apalah Istilah Itu tandanya Magnet yang ada di dalam Sini Sudah lemah Atau istilahnya Per otomatisnya Ini Sudah Terusak Waktunya Diganti Jelas ya Jadi Jika Terusakan Yang ada Di pada Mejikom Itu Nasi Menjadi Gosong Dan Mejikom Menjadi Puanas Melebihi Batas Itu tandanya Per otomatis Yang ada di Mejikom Itu Perlu Diganti Kedua Terdapat Elemen Penghangat Yang Terdapat Pada Dinding Mejikom Sini Elemen Penghangat Yang ada Di Dalam Dinding Mejikom Ini Yang Bentuknya Melingkar Elemen Pemanasnya Elemen Penghangat Melingkar Di Dinding Mejikom Ini Dan Disambung Bersama Termostat Termostat Itu Bentuknya Seperti Seperti Ini Biasanya Termostat Mejikom Itu Bentuknya Seperti Ini Dan Apa Fungsi Dari Elemen Penghangat Yang Ada Di Dinding Mejikom Ini Yang Bentuknya Melingkar Disini Itu Fungsinya Untuk Menghangatkan Nasi Agar Nasi Setelah Matang Itu Tetap Hangat Sesuai Temperatur Yang Ada Di Termostat Ini Dan Termostat Ini Temperaturnya Itu Bermacam Macam Juga Biasanya Yang Ada Di Dalam Mejikom Itu Termostat Itu Temperaturnya Sekitar 70 Sampai 85 Derajat Celsius Dan Fungsi Dari Termostat Ini Yaitu Jika Termostat Ini Terkena Panas Melebih Atas Yang Tertira Pada Tulis Pada Bodi Ini Pada Bodinya Itu Akan Memutuskan Arus Listrik Dengan Sendirinya Misalkan Ini Termostat Mempunyai Suhu Sekitar 85 Derajat Celsius Jadi Jika Termostat Ini Terkena Panas Melebihi 85 Derajat Celsius Termostat Ini Akan Memutuskan Alirannya Aliran Maksudnya Memutuskan Aliran Aliran Listrik Dengan Sendirinya Dan Ini Terletak Pada Dinding Mechiton Sini Nempel Kepalanya Nempel Sama Bodi Ini Dan Tersambung Dengan Elemen Penghangat Jadi Jika Termostat Ini Putus Ataupun Rusak Elemen Penghangat Tidak Terkena Terkena Listrik Jadi Intinya Nasi Tidak Akan Hangat Walaupun Sudah Matang Itu Jika Ada Kerusakan Nasi Tidak Bisa Hangat Itu Kerusakannya Terletak Pada Elemen Penghangat Yang Terletak Pada Dinding Magikom Magikom Sini Yang Jelas Yang Di Dalam Di Dalam Sinilah Intinya Di Dalam Di Dalam Dinding Ini Jika Ada Nasi Tidak Bisa Hangat Itu Berarti Kerusakan Terletak Pada Dinding Sini Dinding Magikom Ini Dan Ada Dua Kemungkinan Kalau Tidak Termostat Yang Mati Juga Elemen Yang Kutus Oke Bisa Kalian Pahami Terus Ada Lagi Ketiga Elemen Yang Ada Di Tutup Magikom Apa Fungsi Elemen Yang Ada Di Tutup Magikom Biasanya Berbentuk Kotak Yang Nempel Di Dalam Tutup Magikom Ini Dan Biasanya Perlu Kalian Pahami Perlu Kalian Ketahui Elemen Yang Ada Di Tutup Magikom Dari Berbagai Macam Merk Magikom Itu Pemasangannya Berbeda Ada Yang Di Rangkai Seri Dengan Elemen Penghangat Ada Juga Yang Dirangkai Paralel Di Dalam Rangkaiannya Jadi Perlu Kalian Ketahui Bahwa Fungsi Dari Elemen Yang Ada Ditutup Sini Itu Adalah Fungsinya Untuk Membuang Uap Air Yang Dihasilkan Dari Nasi Agar Tidak Balik Lagi Ke Nasi Jadi Fungsinya Elemen Tutup Tutup Ini Ialah Membuang Kuat Air Yang Nempel Ditutup Sini Agar Tidak Jatuh Lagi Ke Nasi Jadi Kalau Ada Kerusakan Nasi Cepat Basi Atau Istilahnya Sehari Baru Sehari Nasi Sudah Basi Atau Istilahnya Nasi Benyanyek Berair Dan Nasi Bau Atau Benyanyek Berair Itu apa Istilahnya Itu Tandanya Elemen Bertutup Disini Tidak Berfungsi Bisa Kalian Tahu Ya Jika Ada Kerusakan Nasi Cepat Basi Itu Tandanya Elemen Penutup Tidak Berfungsi Dan Perlu Kalian Ketahui Dari Berbagai Macam Merk Magikon Itu Pemasangan Elemen Yang Ada Ditutup Sini Itu Ada Yang Dirangkai Seri Dengan Elemen Perangkat Ada Juga Yang Dirangkai Paralel Istilahnya Elemen Ini Langsung Menuju Listrik Dan Elemen Menghanat Ada yang Langsung Menuju Listrik Tidak Dirangkai Seri Jadi Perlu Kalian Tahu Jika Ada Nasi Cepat Basi Itu Tandanya Elemen Tutup Tidak Berfungsi Dan Itu Kabel Kabel Maksud Saya Kabel Elemen Yang Ada Ditutup Sini Itu Biasanya Kabelnya Melewati Hengsel Hengsel Tutup Sini Saya Jelas Apa Kerusahaan Magikon Dari Segala Macam Kerusahaan Magikon Itu Biasanya Yang Ciri Umum Ciri Umum Itu Biasanya Nasi Satu Nasi Cepat Basi Dua Nasi Matang Tetapi Tidak Bisa Hengat Ketiga Nasi Matang Tapi Gosong Atau Istilahnya Nasinya Gosong Tidak Bisa Dimakan Itu Biasanya Kerusakan Magikon Pada Umumnya Yang Sering Terjadi Adalah Ketika Itu Untuk Yang Kerusakan Yang Lain Biasanya Magikon Mati Total Mati Total Itu Penyebabnya Kan Di Dalam Sini Di Dalam Magikon Sini Terdapat Under Deal Seperti Termo Fuse Yang Fungsinya Itu Sebagai Fuse Sebagai Sekering Sekering Suhu Sebagai Sekering Akan Putus Jika Suhunya Suhu Panasnya Melebihi Batas Dan Itu Terletak Pada Jalur Listrik PLN Dan Untuk Saklar Otomatis Ini Itu Akan Biasanya Hanya Akan Berfungsi Jika Nasi Sudah Matang Tetapi Tidak Bisa Pindah Ke Buang Itu Biasanya Kerusapan Pada Saklar Otomatis Yang ada Di Dalam Jadi Bisa Kalian Pahami Apa Fungsi Dari Elemen Magikom Ini Apa Saja Ondertil Atau Komponen Yang ada Dalam Magikom Ini Dan Apa Asa Fungsinya Dari Semua Elemen Yang ada Di Magikom Sini Agar Kalian Tidak Salah Pahami Dan Mungkin Pembahasan Dari Saya Bisa Kalian Pahami Dan Jika Kalian Sudah Mempunyai Dasar Ilmu Dasar Elektronika Mungkin Kalian Bisa Memperbaiki Sendiri Tetapi Jika Kalian Tidak Mempunyai Ilmu Dasar Elektronika Alangkah Baiknya Jangan Diperbaiki Sendiri Lebih Baik Bawa Saja Ke Tukang Servis Yang Lebih Paham Tentang Elektronik Karena Yang Saya Khawatirkan Jika Kalian Membuka Sendiri Tanpa Mengetahui Dasar Elektronika Yang Saya Khawatirkan Malah Menjadi Tambah Rusak Yang Dulunya Cuma Rusak Ini Yang Dulunya Cuma Rusak Ininya Malah Jadi Rusak Ininya Atau Rusak Ininya Itu Karena Kalian Tidak Punya Dasar Ilmu Elektronika Yang Memadai Jadi Alangkah Baiknya Jika Kalian Tidak Mempunyai Ilmu Dasar Umu Elektronika Alangkah Baiknya Pasrahkan Saja Kepada Yang Berpengalaman Tetapi Untuk Pembahasan Kali Ini Saya Sudah Membahas Apa Saja Fungsi Dari Ketiga Elemen Yang Paling Penting Di Dalam Magic Community Saya Ulangi Lagi Ini Elemen Pemanas Atau Elemen Pemasak Yang Berfungsi Untuk Memasak Nasi Elemen Yang Untuk Ini Dan Ini Ini Adalah Per Otomatis Yang Berfungsi Memutuskan Mahmet Yang Ada Di Dalamnya Jika Panasnya Sudah Lebih Batas Yang Artinya Jika Air Yang Ada Di Dalam Panci Sudah Kering Mahmet Yang Ada Di Dalam Ini Baru Akan Melepas Tempelannya Dengan Sendirinya Jadi Jika Nasi Cepat Gosong Jika Nasi Berubah Menjadi Gosong Itu Tandanya Per Otomatis Yang Bermasalah Dan Jika Ada Nasi Tidak Bisa Hangat Nasi Bisa Matang Tetapi Tidak Bisa Hangat Itu Elemen Yang Dinding Sini Bermasalah Atau Tidak Thermo Vest Thermo Flues Atau Istilahnya Ini Termometer Lupa Namanya Saya Ini 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 Bermasalah Jika Nasi Tidak Bisa Hangat Itu Tandanya Elemen Yang Ada Di Dinding Magic Com Ini Bermasalah Atau Tidak Ininya Yang Mati Dan Ketiga Terusakan Ketiga Biasanya Nasi Cepat Basi Itu Tandanya Elemen Yang Ditutup Yang Bermasalah Tapi Dari Sekian Banyak Magic Com Itu Elemen Sama Saja Bentuk Elemen Biasanya Sama Saja Namun Perlu Kalian Ketahui Kalau Dari Sekian Banyak Magic Com Merek Magic Com Elemen Penghangat Elemen Penutup Sama Penghangat Ada Yang Dirangkai Seri Ada Juga Yang Dirangkai Paralel Jadi Perlu Kalian Ketahui Jika Nasi Cepat Basi Itu Yang Bermasalah Yang Ada Di Elemen Penutup Biasi Ada Juga Nasi Tidak Bisa Hangat Itu Penyebabnya Juga Bisa Dari Sini Bisa Dari Sini Tergantung Dari Merek Magic Com Itu Sendiri Cukup Bisa Dipahami Permasalahan Yang Ada Di Dalam Magic Com Jadi Saya Rasa Cukup Sampai Disini Pembahasan Kali Ini Semoga Kalian Bisa Memahami Atau Bagi Kalian Yang Sedang Mendalami Atau Sedang Belajar Mendalami Ilmu Elektronika Semoga Video Kali Ini Cocok Bagi Kalian Karena Saya Juga Lagi Belajar Jadi Apa Yang Saya Ketahui Itu Saya Akan Saya Bagikan Kepada Kalian Jika Mungkin Pembahasan Saya Ada Yang Salah Atau Ada Yang Kurang Lengkap Mohon Dimaafkan Karena Saya Juga Sedang Di Tahap Belajar Jadi Kita Sama-sama Belajar Membangun Channel Ini Agar Lebih Bermanfaat Lagi Bagi Kalian Terutama Bagi Kalian Yang Sedang Belajar Mendalami Ilmu Elektronika Oke Cukup Sekian Dari Saya Nantikan Lagi Video Selanjutnya Pembahasan Apa Saja Pokoknya Saya Akan Membuat Pembahasan Berbagai Macam Barang-barang Elektronik Atau Underdeal Elektronika Oke Cukup Sekian Dari Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh